Kamu baru nikah, sudah berapa lama ibumu tak kau tengok? Kamu bangga dengan kulit istrimu yang putih, kencang, indah dipandang mata. Kamu tak tengok lagi di tangan keriput yang ada di kampung sana. Kamu tahu ibumu itu makin hari makin kayak anak kecil, bukan makin kayak orang dewasa. Dia bukan orang tua yang, bukan orang muda seperti dulu. Dia orang tua yang seperti anak kecil. Pernah berasa gak kamu ganteng pasangan hidupmu? Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam. Sehat mah? Alhamdulillah. Mah, kita mau jalan-jalan dulu nih mah ya. Doain biar selamat pulang pergi mah. Iya nah. Berbaliklah badan jalan orang tua memandang anaknya sedang mengganteng pasangannya. Dia lihat tangannya yang keriput. Ya Allah. Udah berapa lama tangan ini gak diganteng sama itu ya? Kita gak ada niat jagitin orang tua kita, betul? Cuma orang tua kita sensitif hatinya. Dulu tangan dia itu, kalau kelepas dari ganteng kan ku dia nangis. Mama, 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 mama. Sekarang ya Allah. Dia sudah punya pegangan yang lebih indah. Dia lupa tangan keriput ini. Cuma. Ku ganteng bundak istrimu. Tertawa geli menikmati hidup bersamanya. Orang tua memandang bundaknya, ya Allah. Berapa lama bundak ini tak diletakkan lagi, ya Allah? Ini anak beluk. Pulang sekolah, puluh mamahnya dari belakang. Mama, apa kabar? Sekarang sudah lama bundak ini gak diletakkan dagunya. Dia ganteng tangan orang lain, ya. Dia ganteng bundak orang lain. Orang tua makin sensitif, ya. Masya Allah. Kita gak tahu, gak ada niat ngakitin. Tidak ada sama sekali. Cuma kita lupa orang tua kita makin hari makin seperti anak kecil. Tersinggung dia. Kita beli mangga dengan plastik yang mewah. Ada stiker yang mahal. Tersinggung dia. Karena yang dia tahu, anaknya gak pernah kasih buah-buah dengan kemasan plastik semahal ini. Tersinggung dia. Dia manusiawi sekali. Dia pernah mengorbankan kecantikan yang mendandani anaknya. Sementara dia belum mendandan. Takut anaknya bergaul sama teman-teman di taman komplek dalam kondisi yang gak indah. Biar mamanya gak dilihat. Yang penting anaknya indah dipandang sama teman-teman di komplek sana. Dia lupa. Sekarang kamu berjalan rapi dengan uang yang Allah titipkan. Beli pakaian yang paling mahal. Pernah gak kamu beli juga pakaian yang mahal buat orang tua? Menggandeng tangannya yang keriput. Bangga berjalan bersama mereka. Ketika orang tanya siapa? Inilah manusia mulia dalam hidupku. Karena dulu dia pernah bangga mengendong kamu. Bangga mengendong kamu. Lihatlah, lihatlah anakku. Lihat, lihat. Gak pernah salah anak sama orang tua. Sekarang baru celotean istrimu, kau musuhi orangtuamu. Bodoh sekali. Kau jelaskan aibnya di hadapan pasanganku. Siapa kamu? Ini orang tua gak pernah ada bekasnya. Salahnya orang tua benarnya anak. Pantasan hidupmu susah. Usaha tak pernah lancar pun lancar. Kau mengindah dari agama. Iya, hilang kemuliaan. Kau terjebak dalam kehidupan istri deraj. Karena pola hidupmu yang salah. Perdana tidak ada yang sulit di buka bumi ini. Kalau dapat hidup orang, Tuhan lihat.